Halo selamat datang kembali di channel YouTube Indoprogrammer nah di video kali ini kita akan melanjutkan dari tutorial penggunaan Laravel di dalam membuat website nantinya jadi di hari ini kita akan bahas yaitu fitur yang pertama yang akan kita bahas hari ini di video ini adalah routing ataupun ruts ya rutsi ini nanti seperti yang di sudah saya jelaskan di video sebelumnya fungsi rutsi ini nanti untuk mempermudah kita dalam melakukan sebuah request ke halaman yang kita inginkan nah dan pada dasarnya routing itu untuk melakukan perutaan yaitu ataupun akan merutakan sebuah request dari pengguna dalam bentuk controller tapi nanti kita akan bahas dulu dasarnya dalam menggunakan rutsi itu ya jadi kita akan pelajarin itu di video kali ini nah eh sini saya sudah melanjutkan yang jadi saya lanjutkan aplikasi yang di video sebelumnya saya proyeknya jadi sebelumnya saya aktifkan dulu PHP development server yang dimiliki oleh oleh laravel php artisan server hai 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 he Oh ini terhapus rots ini sebentar ya eh eh ya start dulu local development servernya PHP design search jadi sekarang eh development common server saya sudah aktif ya di laptop saya sekolah saya akses seperti ini tampilan depan dari eh Laravelnya Nah jadi kita akan pelajari pertama kali yaitu penggunaan Routes di dalam eh Laravel ini jadi kalau harus itu berada di folder Routes ini lalu karena kita mau mengatur Routes di web ataupun website maka kita gunakan pada file web.php ya eh Nah jadi kalau kita perhatikan di awal di bagian awal ini di default dari web.php ini kita hanya diberikan satu Routes satu Routes satu rute satu Routes jadi di Routes itu nanti ada beberapa metode yang bisa digunakan jadi diantaranya nanti ada get ada pos ada put ada juga delete jadi metodenya itu nanti kita tentukan di bagian sini setelah titik titik dua ini setelah titik dua dua kali untuk menyatakan metode yang akan digunakan dalam mengakses sebuah halaman ataupun mengakses sebuah link nanti menggunakan metode pengiriman seperti apa get pos put atau delete ya Nah jadi kalau kita perhatikan di sini jika Routes atau Routesnya bermethod get dan yang diarahkan ke halaman URL nya slash ataupun kosong gitu kan maka diarahkan dibuat sebuah fungsin callback sini ada sebuah callback menggunakan fungsin lalu digunakan perintah return view welcome maka ketika nanti diakseslah sebuah halaman melalui URL seperti ini maka kita akan dipindahkan ataupun diarahkan ke folder view ke file bernama welcome nah kalau kita perlu perhatikan folder views itu dimana itu berada di bagian resource ya Nah ini dia folder view folder view ini nantinya akan berisikan file welcome nah ini dia jadi seperti penjelasan di video sebelumnya bahwa alara file itu punya fitur yang namanya bled template jadi setiap file view itu kita harus gunakan penamaan seperti ini yang di depan ini nama file PHP kita lalu selanjutnya tambahkan titik bled titik PHP jadi ini karena lara file untuk mempermudah kita nanti mendesain kita akan menggunakan template blade ada sini setiap file view yang kita ingin buat nanti simpan dengan nama yang pertama nama file yang kita inginkan lalu titik bled lalu titik PHP titik PHP untuk ekstensinya ya jadi kalau kita perhatikan ini hasil welcome ini apa nah ini tadi halaman awal ini ketika saya tuliskan di sini garis miring gini nah dia akan buka isi dari file welcome itu ya ini desainnya ini ya Nah jadi ini cara singkat nah misalnya kalau kita mau buat raut baru jadi rautnya ini boleh lebih dari satu gitu ya jadi nggak hanya satu jadi artinya nanti interaksi kita nanti untuk berpindah halaman kan melalui URL ya nah jadi nanti kita akan mengatur URL apa saja yang digunakan untuk berpindah ke halaman-halaman yang ada di website tersebut gitu ya jadi contohnya seperti ini secara default yang disediakan Laravel nah kita bisa tambah lagi tinggal buat aja lagi di bawahnya raut dengan metode gate misalnya kita hanya mau mengakses halaman kalau mengakses halaman gunakan metode gate ya kalau nanti kita ada mengirim data baru nanti kita gunakan metode pos ataupun metode put ya sini kita tentukan misalnya eh kita buat sebuah root baru misalnya latihan lalu kita kasih fungsin callback ini ini Hai lalu di sini bukan semata-mata hanya bisa langsung return view bisa aja langsung di sini kita tuliskan Eho ini kita buat aja teksnya latihan root Laravel boleh lalu bagaimana cara kita mengakses ini di halaman website kita kita tinggal tambahkan aja seperti ini tambahkan section baru slash lalu sesuaikan nama root tadi misalnya nama rootnya belah latihan ya hati-hati enter nah kebetulan latihan dengan root Laravel jadi artinya enggak semata-mata hanya mau menampilkan view di sini gitu kan bisa juga kita gunakan Eko ya perintah murni PHP kan gitu ya Hai tuh jadi eh ini cara simpelnya lalu misalnya kita buat root kedua root kedua misalnya kita tetap gunakan gate karena kita hanya mau mengakses halaman misalnya saya buat nama halamannya Hai em tampil oke lalu dibuat fungsin callbacknya disini Hai ini lalu saya return aja return view lalu saya arahkan ke view bernama tampil Hai ya jadi ketika nanti diakses sebuah root bernama tampil maka kita akan diarahkan ke dalam folder views dengan nama file tampil titik blade titik PHP maka kita buat dulu file ini nah di dalam view saya belum ada file bernama tampil maka tinggal saya klik kanan di views ini new file sesuaikan dengan penamanya tampil titik blade titik nah isinya ini saya misalnya saya buat aja HTML5 gitu format HTML5 adalah sini buat aja pake heading alaman tampil dengan raut Laravel misalnya gitu ya save lalu kita coba akses rautnya tadi kalau ini nama rautnya tadi apa tampil enter nah sudah kan jadi sudah muncul simpel oke nah jadi datanya sudah alamannya ini jadi yang muncul sekarang ini dengan merender ataupun membaca isi dari file tampil titik blade titik PHP yang ini ya jadi tadi cara pertama bisa langsung gunakan nipo kalau mau yang simpel ataupun gunakan return view itu kan boleh ya misalnya saya tidak semata-mata hanya mau mengakses sebuah view tapi bersamaan dengan view yang saya kirim saya mau juga melampirkan ada sebuah data yang mau saya tampilkan ketika view tampil ini saya panggil nah caranya bagaimana buat aja di sini coba variable data isinya misalnya 0 ataupun eh 100 gitu kita bisa gunakan datanya gitu caranya tinggal tambahkan aja disini dengan perintah compact jadi dia fungsi compact ini untuk menggabungkan ketika sebuah view akan ditampilkan ada disisipkan ataupun digabungkan sebeberapa data sebuah data ada di sebuah aja gini compact kutip satu yang lalu tuliskan nama variabel ini tanpa simbol dolarnya harus disini data maka nanti akan dikenali bahwa yang mau dilakukan compact itu adalah isi dari variable data maka disini kan ada dolarnya ya tapi di dalam sini enggak usah kasih dollar nanti klara file-nya sudah mengetahui bahwa yang mau dikirimkan adalah variable data yang berisi data kan selesai modifikasi nih disini isi data titik 2 saya kasih blade template nah kalau pakai blade template itu udah seperti kurung kurawal dua kali ya lalu tuliskan nama variabelnya jadi kita nggak perlu tulis lagi kalau harusnya PHP murni kan Eko gitu kan buka PHP dulu disini kan itu kan Eko variable data kan gitu ya ini sih boleh sih coba kita jalankan dengan cara PHP murni seperti kita coba save lalu refresh nah dapat datanya bisa juga kita gunakan dengan cara yang tadi cara kedua kita kasih BR nih disini nih ya dikasih BR berkita bisa lihat bedakan mana yang menggunakan template blade ataupun yang menggunakan PHP murni gitu nah ini tampil data dengan blade template hasilnya sama cuman cara menuliskannya saja yang berbeda ini saya refresh sama ini kan menggunakan yang murni PHP native yang ini menggunakan blade template jadi sama aja sih jadi blade template ini untuk mempermudah kita dalam membuat susunan aja gitu ya ataupun mempermudah kita dalam menentukan layout atau tampilan ataupun desain dari halaman view kita gitu ya Nah ini dia jadi eh datanya sudah bisa diterima dengan compact tadi jadi ketika kita memanggil sebuah view dalam sebuah round ini kita juga bisa sisipkan beberapa data menggunakan perintah compact ya jadi eh penggunaannya jadi kalau nanti di halaman website kalian banyak berarti harus sesuaikan banyak halaman yang ada dengan route yang harus kalian sediakan jadi kalau halaman di dalam website kalian nanti ada 20 halaman maka kalian harus menentukan rautnya ini sebanyak halaman yang kita miliki ya jadi eh itu konsep dasar tadi kan dislike itu ada dijelaskan pada dasarnya routing adalah bertugas merutakan sebuah request dari pengguna ke dalam controller jadi sebenarnya eh raut ini langsung berhubungan dengan sebuah controller nah seperti penjelasan kita kemarin bahwa controller itu bertugas untuk melakukan proses ataupun melakukan eh kontrol data ini controller itu berperan sebagai penghubung antara model dan view ya jadi secara nggak langsung juga raut yang kita setting nanti kita akan tentukan nanti berhubungan juga dengan file kontrolernya jadi setiap halaman yang akan diakses di route ini yang lang menjadi interaksinya adalah sebuah controller ya makan nanti kita akan coba ya jadi eh sini kita akan coba dengan controller yang yang berhubungan dengan route nanti jadi kita akan buat controller baru dengan cara jadi saya akan buat controller controller baru melalui via terminal seperti ini ya biar saya buat melalui composer saja jadi tinggal saya tuliskan aja disini untuk membuat controller baru PHP artisan make titik dua tahun controller lalu tuliskan nama kontrolernya misalnya saya buat nama kontrolernya adalah biodata controller selitu nama file b-nya nama huruf awal dari setiap file controller itu buat huruf besar ya bisanya bebas eh itu syaratnya karena kan OOP itu kan setiap nama kelas itu nanti harus nama kelasnya harus sesuai dengan nama file yang digunakan dan nama file di setiap controller ataupun kelas itu harus huruf besar di huruf awalnya ya Nah di sini sudah dikeluar berikan beritahu perintah ataupun status controller creative successfully ya Nah itu dimana kontrolernya di dalam folder app lalu bukan di app ya eh di folder cek folder http nah ini dia lihat ini sudah ada di dalam controller file-nya biodata kontrol ya jadi di raut sini saya kembali kerajaan saya akan buat raut baru Hai dengan metode gate jadi kalau kita ingin berinteraksi langsung dengan eh controller tak pemerintahnya seperti ini tentukan dulu nama rautnya misalnya biodata lalu koma disini bukan lagi kita tuliskan fungsin callback melayangkan nama file controller tadi yang saya mau hubungkan ketika nanti dibuka raut biodata akan dibuka oleh akan diarahkan ke controller bernama biodata controller maka disini saya tuliskan setelah koma biodata controller nah ini kan sudah bisa nih use app http controller senama filenya biodata controller ini udah lalu titik 222 dua kali kelas jadi gunakan semua kelas yang ada di sana nanti lalu Oh ini lupa nih kita harus pakai Hai kurung siku nih simbol rei nah lalu kelasnya kelas apa yang mau diakses ketika nanti Hai eh root biodata dibuka nah metode apa yang mau diakses nah disini saya tentukan nama metode atau fungsinya ini adalah indeks ya Nah jadi kalau kita ingin raut itu mengakses langsung controller perintahnya seperti ini tuliskan nama rautnya lalu arahkan kemana file controller yang bertugas seperti ini lalu tentukan metode apa yang bertugas nanti ketika halaman root biodata ini raut biodata ini dibuka maka kita dibuka nanti di dalam biodata controller ini file bernama indeks ya lalu kita perlu tambah satu lagi di sini nama aliasnya supaya nanti bisa diinteraksikan oleh halaman view kita melalui Blade gitu ya jadi kita beri alias nama aliasnya ya ataupun name aliasnya dengan perintah name Nah tuliskan di sini nama aliasnya apa yang kita inginkan misalnya kita buat yang pertama nama ini nama rautnya biodata titik nama metodenya jadi ini adalah aliasing nama alias nanti yang bisa digunakan oleh view agar bisa mengakses halaman raut itu melalui template-template blednya gitu ya atau bled template-nya jadi kalau disini sekarang kita perhatikan di dalam biodata controller belum ada metode yang indeks maka kita tambahkan di sini nih saya hapus selesai kalinya itu saja public function index ya Nah public function index ini nanti kita akan tampilkan halaman biodatanya halaman awal biodatanya yang bisa aja seperti ini kita tulis return view biodata nah kita tinggal buat file view baru di sini new file biodata titik bled titik biar desainnya lebih bagus kita pakai bootstrap saya pakai bootstrap aja saya ambil library nya disini saya paste titlenya saya ganti aja alaman biodata misalnya seperti itu kan kita kasih ding aja ini alaman biodata ketika saya akses raut biodata enter nah ini kan sudah kita di di ambil kan halaman biodata nya misalnya halaman biodata ini saya mau kirim data melalui form nanti ya selain saya modifikasi nih di container saya kasih padding X5 lalu di dalamnya ada div row di dalam row ada default md8 ya dari buat kolom di dalamnya lalu saya masukkan sebuah form disini nah disini saya buatkan dulu inputannya saya misalnya mau input biodata dulu aja gitu ya div md3 ya dikasih label untuk inputannya nama gitu ya ini input dengan tipe text lalu namenya saya kasih nama lalu kelasnya saya ganti dengan form control lalu setelah nama saya mau input yang simple aja dulu ya misalnya jenis kelamin nih oke nah jenis kelamin ini saya pakai text select namenya kelamin lalu kelas yang digunakan form select ini kelasnya bootstrap ya lalu setelah nama nomor ponsel lalu saya buat sebuah button dengan tipe submit kelasnya saya kasih btn btn primary kirim lalu saya arahkan di actionnya maka disini kita pakai blade template lagi buka kurung dua kali seperti ini nah di tengah-tengahnya kita tuliskan arah kita mau kemana ke dalam route kita arahkan ke tadi sesuai nama aliasnya biodata titik kita boleh nanti namanya titik kirim gitu ya lalu metode ini adalah pos nah kita coba tampilkan saja dulu alamannya oops ya karena ini route kirimnya belum kita buat maka dibilang disini route kirim not define it maka kita buat aja disini route baru kan route karena belum kita sediakan ya Nah tadi metodenya kenapa karena ada kirim data maka disini gunakan pos nama route nya apa biodata slash karena tadi kita mau ke buat kekirimkan maka disini buat kirim koma kurung siku biodata controller titik dua kelas koma metodenya adalah metode kirim dengan nama alias biodata titik kirim nah pres lagi nah sudah ya Nah kalau kita perhatikan eh kita inspects dulu kita lihat isi dari elemen komnya nah disini ini kan tadi form kita nah ini coba perhatikan di bagian rautnya ini di bagian actionnya Coba lihat ini nah dengan perintah template tadi sudah dibuatkan dengan perintah ini tadi kan mana tadi biodata bled nah ini Hai jadi kita sudah dibuatkan sebuah route dengan nama biodata titik kirim artinya translate-nya seperti ini slash kirim jadi nanti dia akan akses controller biodata dengan metode kirim yang dikirimkan dengan metode pos Nah gitu ya jadi eh lumayan nggak terlalu susah lah saya bilang ya jadi nanti data yang dikirim itu masing-masing inputan kita dengan name yang tadi sudah kita tentukan ya Nah lalu eh kita akan terima respon data yang dikirim ini di dalam controller ini saya buat func method baru dengan perintah public function sesuai nama rautnya tadi kirim Nah tadi kan kita ada melakukan pengiriman data berdasarkan name yang masing-masing ini nah lalu data itu kita akan terima dengan perintah request di sini kita tambahkan sebuah perintah request ya jadi ini untuk mengambil data yang dikirim tadi ya Nah seperti ini lalu saya buat variable yang bertugas menampung kiriman data dari form tadi namanya variable request jadi disini ada sebuah objek request yang nanti bertugas menerima data yang dikirim tadi dan data data yang dikirim melalui form kita tadi ini akan disimpan sementara di dalam variable request yang bertipe objek request ya Nah jadi kita akan terima masing-masing data tadi berdasarkan namanya maka disini saya tulis aja nama sama dengan request lalu gunakan simbol seperti ini lalu tuliskan name dari form tadi kalau kita kita mau menerima inputan nama maka disini saya kasih nama lalu misalnya kelamin tinggal saya tambah lagi request kelamin lalu satu lagi apa tadi ponsel ya kan request ponsel eh kalau mau kita tampilkan satu satu persatu di eko juga boleh ya kan bisa aja langsung eko nama kan gitu ya tinggal kasih disini variable nama kasih BR kan gitu ya dengan metode HP natif biasa gitu kan lalu sini jenis lamin arahkan ke variabel kelamin datanya kan si BR lalu yang terakhir nomor ponsel kan gitu ya ini disimpan oleh variabel ponsel eh eh kalau kita coba kirim datanya eh plus aja inspection tadi ya kasih namanya jenikah dan jenis kelamin Oh belum saya buat pilihannya ya ya berarti kita modifikasi lagi file biodata ini Oh iya belum saya buat pilihannya option Hai keterangan sih option sama laki-laki yang ditampilkan di halaman website juga laki-laki tulisannya lalu disini option untuk pilihan perempuan perempuan saya buat Junika membuat nomor ponsel yang saya kasih nomor ponsel aja eh ketika saya klik kirim akan dia akan diarahkan ke metode kirim nah ini enggak diterima datanya coba kita lihat di route nya coba kita lihat di route nya Disini Xx fire ya cek dulu Tar isi ini ini rosenya sudah benar atau eh bentar ya coba cek dulu ini poskirim atau ini enggak usah pakai metode gini aja ini nanti akan Hai kirim ke biodata dengan metode pos maka di rosenya kita ganti ini jangan seperti ini nah gini aja lalu tetap dia akan membuat ke metode kirim tapi nama rosenya tetap aja biodata ya enggak usah kasih slash apa gitu sama metode nya langsung saja seperti oke coba kita back lagi Hai review data not defining Hai area ini metode hai 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 ini hai 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 yo Hai Hai out method push video data saya tulis lagi saya hapus dulu ini, saya non hapuskan biodata indeks kita coba cek dulu ke file saya sebelumnya kita cek dulu oh coba kita tetap kasih disini biodata titik kirim lalu ini coba kita aktifin coba kita kirim data laki-laki nomor ponsel kirim expire oke jadi di dalam routes ini sudah ada yang namanya kalau kita sudah berhubungan dengan controller jadi routes itu sudah menentukan resource nya dulu gitu kan jadi di controller terus berbasis resource dia controller nya jadi kalau kita ada mau kirim data maka kita gunakan nama metode nya nanti sudah ditentukan coba kita lihat aja disini di dokumentation nya coba kita lihat kita cari ya disini controller jadi ada controller itu ada menyediakan yang namanya resource controller jadi kita nggak perlu membuat nama metode nya secara custom jadi sudah disediakan oleh Lara file nya nih ini dia resource controller jadi di bagian resource controller ini nama metode nya sudah ditentukan nah ini dia ada indeks create store update destroy gitu ya jadi sudah ditentukan resource dari controller itu dari setiap metode itu nanti sudah ditentukan resource ini ya jadi kita nanti tinggal menggunakan resource yang sudah disediakan oleh eh si ininya ya si controller nya gitu ya Nah seperti ini ini nah jadi kalau nanti verb nya ini tadi itu ya metode pengiriman datanya get maka nanti action nya bisa dibuat ke dalam controller bernama indeks kalau untuk create data tambah data gunakan metode create kalau mau lakukan post resource nya itu nanti metode nya bernama store gitu ya kalau mau show data get ya kan halo mau menampilkan salah satu data menggunakan parameter nanti kita akan bahas ini ketika kita sudah menggunakan database nanti ya jadi kalau nanti kita mengirimkan data nama resource nya adalah store ya ini kan jadi sudah ditentukan naming resource nya ataupun nama metode nya maka ini tinggal kita sesuaikan kemudian biodata ini buat jadi store karena kita mau kirim data gitu ya akan disini ini ganti juga menjadi store kalau metode pengiriman datanya tadi pos maka gunakan resource nya adalah di dalam kontrol kita bernama store ya lalu disini juga kita ganti ini menjadi store ini juga store jadi sudah ditentukan oleh Laravel nama store yang akan kita gunakannya ini ketika saya inspect lagi nama metode nya jadi kita nggak perlu custom lagi mungkin di beberapa framework PHP itu ada yang masih kita tentukan nama metode-metode yang akan kita butuhkan apa jadi secara default metode-metode kalau mau melakukan pos ataupun yang lainnya sudah ditentukan oleh Laravel nah ini ya kan padahal di action tadi saya buat arahkan ke name ininya name alias name dari routes nya adalah biodata titik store ketika tadi saya inspect elemennya yang muncul biodata aja tapi nanti sudah terdetect ini karena metode yang dikirimkan datanya menggunakan metode pos maka nanti akan langsung diarahkan ke dalam route yang kedua ini untuk di route biodata nanti akan diarahkan kalau metode nya nanti diakses route biodata dengan akses pos maka diarahkan langsung ke dalam controller biodata dengan nama metode adalah store dengan alias namanya biodata titik store nah ini dia di sini ya kita coba kirim data ya saya refresh masukkan namanya eksi nomor pak random kirim masih expire harusnya udah masuk ini datanya atau coba apa harus ada CSRF disini tokennya coba ya sebentar ya kita coba ulang lagi nah sudah nah berarti kalau sudah menggunakan controller resource itu kita jangan lupa memberikan adcsrf ini untuk meningkatkan keamanan kita dalam mengirimkan data jadi fungsi adcsrf ini untuk menambahkan sebuah textbox yang bersifat hidden yang berisikan token yang sangat private gitu ya jadi kalau kita lihat di elemennya ini ini kita di sini ada coba perhatikan di sini di form yang kita miliki nah ini input dengan type hidden lalu nanti berisikan token untuk memvalidasi setiap transfer data yang terjadi jadi ini digunakan untuk menanggulangi menanggulangi terjadinya hack data ya menggunakan metode CSRF ya jadi kalau kita lihat di dokumentasi lah rafel itu sudah ada itu disediakan taser saja disini CSRF field nah ini CSRF atau protection bisa kalian lihat nah fungsinya ini untuk eh mengurangi tindak apa ya hack data menggunakan metode cross-site request for guys jadi untuk jangan terjadi itu ya cross validation data gitu jadi ditambahkan lah yang bernama CSRF protection jadi kalau kita sudah menggunakan controller yang seperti ini di dalam routernya jadi setiap form ataupun inputan itu kita tambahkan at CSRF untuk mengaktifkan protection datanya gitu ya jadi ini fungsinya melakukan proteksi aja ya terhadap serangan menggunakan CSRF ya serangan hacking ya dengan cara CSRF jadi CSRF itu seperti teknik hacking yang nanti script eh hackingnya kita dimasukkan ke dalam ini apa namanya textbox kita kalau nggak salah itu ya CSRF ataupun yang lain mungkin jadi ini fungsinya untuk melakukan perlindungan atau protection dari setiap data yang kita kirimkan nanti di dalam form Laravel kita ya ya jadi datanya sudah muncul nih ya seperti tadi ke mau kita uji coba lagi masukkan nomor acap nah datanya sudah bisa ditransfer ya ke metode store tadi jadi dia seperti protection aja ya ditambahin di setiap form nanti yang kalian miliki perintah CSRF untuk mengaktifkan token validation nya tadi ya nah nah kalau kita lihat tadi di store ini kan kita langsung tampilkan echo nah bisa juga nanti kita kirimkan datanya data yang di dalam variable ini ke dalam view jadi caranya seperti ini misalnya ini saya menaktifkan nih lalu saya kirim datanya ke dalam sebuah variable bernama data yang tipenya saya kasih nama array-nya indeksnya biodata deks asosiatif ya eh lalu saya buat aja seperti ini Hai masing-masing saya kasih nama ambil dari variable nama Hai lamin jadi indeks asosiatifnya Ray ini ya Ray multidimensional ya lamin ini nomor ponsel nanti ponsel Hai eh gue saya return you live viewnya you show atau view apalah kita buat ya bisa enggak ya ya Hai ingat apa kita tambahkan view bernama eh hasil lalu koma kiri misi variable datanya Hai pun bisa pakai compact tadi sama itu ya koma kompek Hai teman-teman level datanya eh maka kita buat view habaru bernama hasil disini hasil titik blade nah takkan tampilkan dalam bentuk format HTML bootstrap yang tadi sudah kita siap coba ini saya copy lagi lalu disini saya nah ini kita buat aja hasil request data hai 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 lalu ini kita tinggal tampilkan aja disini langsung di container juga boleh hai 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 di bro Hai dalam roh ada div dengan call MD sepas besar lap 6 boleh lalu disini tinggal div mb3 dan sini nama tinggal kita tampilkan satu persatu saja gitu ya kan kita manfaatkan for each aja karena ada data tadi yang dikirimkan for each nilai biodata as data ya ini kita buat nfor each ini kalau pakai php native ya kita akan nanti coba dengan pakai dengan cara blade ya n ee di sini tinggal saya ikut satu persatu aja oke div mb3 Hai ya kan masing-masing datanya dikit-masing datanya ya Hai ada ikut lagi langsung aja gini ya kan oke nah shift refresh Ups katanya variable biodata oke coba kita lihat ini apa dikirim biodata atau oh ini langsung aja disini biodata gitu ya kan bisa itu bio ah eh kita Refresh uninspected variable data Oh iya tadi kita ganti ini jadi bio-data Hai lalu di hasilnya disini biodata udah lepas ini Oke sudah sesuai refresh nah Budianto laki-laki ini kan Nah kalau mau kita lihat detail apa yang ditransfer bisa di sini tinggal tambah aja di bawah ini untuk melihat apa sih yang ditransfer sebenarnya kita pakai DD untuk melihat description data yang dikirimkan terlihat dulu Hai new nah ini dia ada sebuah array yang dikirimkan dengan nama indeks asosiatifnya nama kelamin konsen ya kan Nah jadi ini tinggal kita operai satu persatu aja akan boleh pakai for it juga boleh sih ini misalnya ini saya kembalikan di sini nama saya kan tadi kan data indeks nama gitu kan kita Refresh ya udah jadi red object ya coba kita buat gini nama objek padahal tadi sudah kita DD itu tipenya array kan Hai kita lihat ya Hai ini kan ada ringnya sebanyak tiga kalau ini kita tampilkan muncul lah coba kita tampilkan hai eh lalu kalau misalnya kita tampilkan satu persatu bisa enggak ya misalnya di atas ini iku biodata pada indeks nama bisa enggak ya kita coba save Hai muncul biodata kemudian tuh bakal harusnya muncul disini harusnya dapat juga disini nih ini bayar legal offset katanya atau ini kita tambah Kita coba ya Kita kasih key Ini H harusnya dapat kalau kita mau satu bahan ataupun enggak usah pakai for it juga boleh langsung aja gini kan satu eh mana dia ini usah pakai for its langsung aja kan bisa-bisa aja kan Nah gitu tadi saya karena pakai for its karena datanya cuman satu ya mungkin jadi nggak bisa ngetik ininya teksnya ya kasih titik terpisah ya udah nanti kalau kita tampilkan lagi namanya juga boleh eh jenis kelamin kan ini indeksnya jenis tadi ya kelamin ya nomor konsel nah datanya sudah ya bisa juga nanti kalian tampilkan dalam bentuk ini namanya menggunakan blade template kalau mau menampilkan dengan blade template lebih simpel aja tinggal kita buat aja gini di bawahnya jadi kita kasih batas ya kasih empat tampil dengan Hai beli nah tinggal tulis aja nama tadi apa yang dikirim biodata kan biodata pada array kita coba ya nah udah muncul kan Oke jadi jauh lebih simpel sih kalau pakai blade template ya tinggal kasih di sini lagi tinggal lagi jenis amin gitu ya nih biodata ada indeks ada indeks alamin cbf baru nomor handphone di template nya biodata ini biodata pada indeks konser oke the save rest nah disama aja sih hasilnya jadi kalau ya kita bisa menampilkan eh menggunakan PHP native seperti ini ataupun kita bisa tampilkan dalam bentuk blade template jauh lebih simpel sih kalau build blade template ya ya oke jadi itu dulu dasar yang kita pelajari di video kali ini dalam penggunaan route dan juga diinteraksikan dengan sebuah controller dan rosenya ini controllernya sudah tentukan resource nya tadi sesuai dengan ketentuan yang ada di Laravel jadi resource nya itu ada naming resource nya itu ada ini tadi kan ada indeks create store show edit update destroy ya jadi itu nantikan kita pelajari nih di video-video selanjutnya terhadap penggunaan metode yang sudah disediakan oleh resource controller gitu ya dan juga bisa diinteraksikan dengan route oke jadi itu aja dulu video kita di kali ini tentang pembahasan route yang sudah kita bahas di Laravel silahkan tunggu video-video selanjutnya tentang pembahasan yang lainnya lagi di dalam Laravel nah itu saja yang bisa saya berikan saya ucapkan terima kasih sub indo by broth3rmax